Assalamualaikum kembali lagi bersama saya kali ini saya akan tutorial cara menghilangkan tompel hitam disini ya di LCD ini sudah ada LCD yang nembong seperti ini atau tompel hitam nah disini akan saya lepas dulu ya sebelum kita kerjakan kita lepas dulu dan kita akan membongkar HP tersebut yaitu membongkar LCD tersebut ya teman-teman oke seperti ini caranya untuk menghilangkan tompel hitam maupun apa itu noda hitam di LCD nah disini Redmi Note 3 Pro ya disini ada Redmi Note 3 Pro dan kemudian kita bongkar nah disini posisi sudah kita bongkar ya teman-teman jadi saya percepat untuk cara pembongkarannya pasti kalian sudah bisa nah disini setelah kita bongkar seperti ini kita pisahkan yaitu LCD dengan touchscreennya ya teman-teman cara memisahkan bisa simak tutorial sebelumnya nah untuk cara memisahkan sudah ada dan sudah kalau sudah dipisahkan seperti ini hasilnya sebelum kita kerjakan atau kita lanjutkan yaitu kita bersihkan dulu yaitu LCD nya supaya lebih bersihkan kalau ada dimasukkan ke pembel remover ya teman-teman jadi disini kita akan membersihkan sebelum kita pasang LCD tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah benar-benar bersih seperti ini ya teman-teman sudah bersih sekarang kita siapkan bumble remover nya ya disini kita siapkan bumble remover dan bumble remover saya ini buatan sendiri ya teman-teman oke kita masukkan bumble remover tersebut LCD tersebut maaf ke bumble remover setelah itu kita tutup rapat dan kita panaskan setelah agak panas ya teman-teman kita pompa sesuai aturan yang disediakan atau kita kalau manual seperti ini kita kira-kira saja ya teman-teman nah setelah itu kita buka ya setelah sesuai prosedur untuk memasukkan bumble remover dengan panasnya kita akan mencobanya dan kita lepaskan kita coba disini ya teman-teman kita cek apakah tombol hitamnya sudah hilang ataupun belum ya jadi kita akan coba mencoba ya disini coba pasang oke seperti ini teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat oke akan kita nyalakan kita tunggu loading sampai selesai ya oke kita nyalakan untuk loadingnya sambil kita percepat saja kita sambil ngopi ya kita tunggu loading sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini maaf tidak ada touchscreen jadi disini kayaknya sudah hilang ini ya sudah hilang teman-teman oke sudah hilang ya disini tadi tombolnya disini ya teman-teman hitam oke sekarang sudah tidak ada dan kita bisa yaitu melengkapi tersebut supaya lebih jelas akan saya pasang yaitu touchscreen nya ya untuk cara pemasangan touchscreen atau pelengkat dengan lem oka maupun UV di kolom deskripsi ada ya teman-teman oke nah kita akan pasang dulu supaya lebih jelas untuk tombol hitamnya disini kayaknya sudah hilang selamat menikmati ini ya teman-teman sudah hilang ya tadi ada hitamnya di angka 07 disini ya oke nah kita coba pasang ya ini sudah kita pasang nah untuk cara pemasangannya sudah ada di video sebelumnya nah disini kita akan menyalakan kembali HP tersebut ya teman-teman oke teman-teman yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe nya di channel saya ini semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan yang belum like silahkan like dan yang belum subscribe silahkan subscribe juga di channel saya ini oke setelah sampai ke menu kita cek disini pesan saja supaya ini ya sudah hilang tinggal sedikit hitam sedikit di pojok gitu ya tapi enggak papa enggak masalah itu memang LCD nya seperti itu tapi ini sudah eh hilang ya teman-teman disini ya sedikit ini sudah hilang sudah bisa kita eh tadi banyak sekali ya hitamnya sekarang tinggal dikit banget nah seperti inilah cara menghilangkan eh tombol hitamnya kita memerlukan yaitu bumble remover demikianlah tutorial ini semoga bermanfaat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih